Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa Komisi 1 DPR Republik Indonesia resmi menyetujui Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono diangkat sebagai Panglima TNI Pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima pertama di era Presiden Joko Widodo yang berasal dari Angkatan Laut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiunnya bulan ini Persetujuan terhadap Yudo ini diambil dalam rapat paripurna DPR ke-12 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 yang digelar di gedung DPR Jakarta Rapat dimulai dengan Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menyampaikan terlebih dulu laporan Komisi 1 DPR atas hasil fit and proper test calon Panglima TNI Maka Komisi 1 DPR RI memutuskan Poin 1 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional Poin 2 Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI Selanjutnya Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada forum untuk meminta persetujuan ihwal pemberhentian Andika dan pengangkatan Yudo Apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC dari Jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI Apakah dapat disetujui? Setuju Sebagai mana diketahui Yudo dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test yang digelar pada Jumat 2 Desember 2022 lalu Usai mengikuti rapat, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono kembali mengwaparkan visi dan misinya setelah terpilih sebagai Panglima TNI Tentunya kita akan melanjutkan tugas-tugas maupun meningkatkan yang saya sampaikan tadi kemudian tingkat operasional yang akan lebih cepat nantinya karena ini menjadi prioritas saya dan juga kita akan melaksanakan fungsi tugas Kogabelan yaitu merupakan efektivitas kodal di dalam pelaksanaan tugas karena sudah dibagi dari wilayah 1-2-3 sejak Pangkuk Kabelan 1-2-3 nanti akan kita berdayakan untuk mengendalikan operasi maupun melaksanakan latihan-latihan nantinya tugas tanggung jawab tertinggi penuh adalah Panglima TNI tapi pendelegasian kewenang pelaksanaan sehari-hari nanti oleh Pangkuk Kabelan yang sifatnya operasi gabungan Jelang pemilu 2024 Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pemilu di empat daerah otonomi baru di Papua diatur bahwa KPU membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2022 yang diantara ketentuannya bergatur perubahan sebagai implikasi dari pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Dengan adanya empat provinsi baru tersebut maka perlu dilakukan pendataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta kelembagaan penyelenggara pemilihan umum sehingga perlu diberikan kepastian hukum yang sangat segera tanpa mengganggu penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 Dalam perpu tersebut Presiden RI mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tahun 2017 tentang pemilihan umum Antara lain terdapat pasal 10A yang berbunyi bahwa KPU membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya Perpu kemudian mengatur partai politik yang telah membenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan ditetapkan sebagai peserta pemilu dapat menggunakan nomor urut yang sama pada pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka Sedangkan bagi parpol yang tidak memenuhi ambang batas pada tahun 2019 dapat mengikuti secara pengundian nomor urut bersama pada 14 Desember 2019 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat bersamaan dengan parpol baru Presiden Joko Widodo bertolak menuju Belgia dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa Sebelum memulai lawatannya Presiden menyatakan hubungan ASEAN dan Uni Eropa sangat penting dan nilai investasi Uni Eropa di ASEAN merupakan salah satu yang terbesar Presiden Joko Widodo dinampingi Ibu Negara Iryana beserta delegasi terbatas bertolak ke Brussel, Belgia dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN Uni Eropa sekaligus peringatan 45 tahun hubungan antara dua kawasan tersebut Pada konferensi persnya Presiden mengatakan selain hubungan perdagangan, Uni Eropa juga memiliki peran penting dalam investasi asing langsung ke ASEAN pada tahun 2021 yakni sebesar 26 miliar dolar AS yang merupakan penanaman modal terbesar kedua setelah Republik Rakyat Tiongkok Oleh karena Presiden meneruskan untuk terus memperkuat dan menjalin hubungan baik antara ASEAN dan Uni Eropa Menurut pernyataan persnya Presiden menyampaikan bahwa kunjungan ke Belgia kali ini berlangsung dalam waktu singkat yakni tidak lebih dari 24 jam dan langsung bertolak ke tanah air setelahnya Kita tahu hubungan perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 2021 Sebesar 268,9 miliar USD Ini adalah yang ketiga terbesar setelah RRT dan Amerika Serikat Dan juga foreign direct investment dari Uni Eropa ke ASEAN Yang berjumlah sebesar 26 miliar USD Di tahun 2021 Juga merupakan foreign direct investment yang terbesar kedua setelah RRT Inilah kenapa terus kita berkuat Terus kita tingkatkan hubungan yang baik antara ASEAN dan Uni Eropa Juga tentu saja negara kita Indonesia ingin agar perdagangan kita meningkat Antara Indonesia dan EU Dan juga investasi dari Uni Eropa ke Indonesia juga terus meningkat Pemirsa saja kami akan kembali dengan informasi mengenai pengembangan di inovasi kompetensi SDM Kabupaten Banjar Sesaat lagi